Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F4Bootball seperti biasa kita akan membahas tentang sepak bola tentunya baik prediksi, sepertandingan, maupun membahas tentang personal dari sang pesepak bola tersehol, yang terkenal, itu kita bahas baik dari negeri kita sendiri dari mancanegara maupun binas, kita akan kupas pokoknya semuanya sebuah untuk anda saya akan informasikan tapi pertama-tama seperti biasa, jangan lupa dulu like, komen, dan subscribe 3F biar cepat mendapatkan full list terima kasih bagi kalian yang sudah men-like, subscribe, dan komen 3F dan semoga buat saya cepat menerima kasih oke, mantap kali ini kita akan membahas tentang kesempatan timnas Indonesia setelah kembali lolos di babak kedua, atau fase kedua di zona Asia kali ini kita akan membahas bagaimana kesempatan tadi mungkin kita bicara, membahas tentang siapa saja yang akan menjadi lawannya lalu bagaimana kesempatannya, dan bagaimana pula sistem pertandingannya oke, tapi kita akan sedikit membahas dulu ya jadi tentang kemenangan kembali di fase kedua, atau babak kedua ya di kualifikasi Piala Dunia 2022 nah, Indonesia telah mengalahkan Filipina ya dengan skor 2-0 meyakinkannya, luar biasa Indonesia, keren banget temennya ya dimana ada yang luar biasa, pemain baru Tom Hai yaitu mencetak gol indah ya dan saya lihat ya karakteristik dari permainan si Haye ini kayak saya seperti melihat permainan dari Piro ya dia tenang, dia memberi umpan dia kayaknya cocok banget ya seperti nanti kalau ada clock juga di tengah aja ya saya rasa akan menjadi luar biasa ya jadi kayaknya sekarang di timnas Indonesia di tengah itu banyak pilihan banget ya ada clock, ada Haye, ada genre ya nanti juga kemudian ya ada pemain timnas juga banyak jadi kemungkinan persaingan akan ketat di tengah di timnas ya karena akan banyak pemain hebat beradu kemampuan nanti di tengah ya jadi mereka akan bersaing sihat ya jadi Sio yang terbaik tampilkan pasti tim Tayung akan memilih yang terbaik oke, kita kembali lagi ke pertandingan tadi yang saya bahas Indonesia memenangkan pertandingan melawan Filipina dengan skor 2-0 di mana dicetak oleh Tom Hai dan Rizky Ridho Rizky Ridho juga luar biasa ya dia selalu mengheading atau mencetak call dengan kepalanya sering banget ya saya rasa sudah mencetak call 4 atau 3 kali ya timnas gitu kan bukan di klub gitu kan kalau di klub saya kurang mengetahui gitu kan oke, ini yang menghimerakannya Indonesia menjadi salah selu satunya di wilayah Asia Tenggara yang lolos masuk ke babak ketiga wesh, ketuk tangan luluh ini luar biasa gimana Indonesia menjadi runner-up ya di grup app dimana kemarin setelah mengalahkan Filipina Indonesia mempunyai poin 10 dan menjadi jual kedua di grup app luar biasa timnas Indonesia berkat doa kita semua berkat permainan yang indah dari pemain dan berkat pelatihan Sintayong dan berkat semuanya mendukung Indonesia kemarin bisa menggilas Filipina 2-0 wih, mantap oke, mungkin kita akan bahas juga siapa selesai sih negara-negara lain di Asia ya sudah merupakan negara yang hebat mungkin langganan piala dunia ya yang lainnya dan Alhamdulillah Indonesia kali ini bisa masuk ke wilayah babak ketiga juga sudah di luar ekspetasi ya luar biasa ya Sintayong terima kasih berkat keperlihatan Anda Indonesia sekarang makin maju makin hebat yang bisa terus merambat ke tingkat berikutnya dengan baik ya oke negara Asia yang masuk ke kualifikasi untuk babak ketiga itu dimana ada 18 negara dan disana Indonesia bersaing dengan negara-negara hebat ya mereka melakukan langganan piala dunia ya kita ketahui mungkin ada Korea Utara ada Jepang, Qatar, Kuwait ada Selatan, ada Cina, ada Oman, Fijistan ya Iran, Lisbekistan, Irak Arab Saudi, Indonesia, Uni Emirat Arab Bahrain, Australia, dan Palestina mungkin tadi negara yang saya sebut semuanya itu cuma Indonesia ya yang mungkin baru ya sekarang untuk masuk ke pasir berikut sudah mungkin wah tembukan Indonesia juga pernah yang masuk ke piala dunia coba berapa puluh tahun ya ini kan luar biasa gitu kan jadi Indonesia sekarang ada kesempatan lagi untuk bisa masuk ke piala dunia kita doakan bersama Indonesia bisa luas nanti di babak ketiga ya tapi kita jangan pesimus ya karena bola itu bundar gitu kan dimana yang namanya sepak bola itu ada menang ada kalah ya selama ini kan tidak selalu yang juara menjadi pemenang terus kan pasti ada yang underdog juga bisa menjadi juara contoh dulu ada mungkin Yunani gitu kan itu hal yang sangat luar biasa di luar rukaan siapa tau Indonesia juga nanti bisa menjadi juara grup atau runner up nanti di 18 negara ini oke dan dari 18 negara yang barusan akan diundi ya menjadi tiga bagian ya untuk menentukan nanti dengan siapa saja nanti akan dilakukan semacam pertandingan kembali ya jadi undian akan dilakukan di Kuala Lumpur ya pada tangan 27 Juni mendatang sementara ronde ketiga kualifikasi untuk Piala Dunia 2006 dimulai pada September 24 sampai Juni 2025 jadi setengah tahun ya akan dilakukan pertandingan seperti babak kedua kemarin ya tapi dengan pemenang-pemenang yang kemarin sudah lolos ya nanti dari 18 negara akan dibagi tiga akan jadi dibagi tiga ya jadi ada grup satu grup dua grup tiga ya dan nanti jualan dan runner up dari tiap grup tersebut akan dipastikan langsung lolos ke Piala Dunia ya nanti sementara juga yang posisi keempat dan tiga akan kembali berkompetisi untuk memperbutuhkan jatah dua tiket otomatis yang tersisa ya dan slot play off ya jadi masih ada kesempatannya moga-moga ya Indonesia meskipun tidak tapi seharapnya tetap sih juara satu ataupun runner up ya kita berlama tetap ya tinggi aja ya setinggi langit ya kalau berdoanya meskipun itu tidak terjadi ada lagi nanti ada peringkat ketiga dan keempat ya dan ada juga play off ya kita berdoa yang terbaik saja Indonesia bisa masuk Piala Dunia amin oke nah tapi disini juga ada pembagian pot dan disini Indonesia ada di pot ke-6 dan disini kenapa Indonesia ada di pot ke-6 karena Indonesia berada bersama dengan yang mempunyai ranking yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia ya gimana Indonesia ada bersama dengan Korea Utara dengan peringkat 118 dari peringkat pipa lalu ada Kuwait di peringkat 139 dan sekalian Indonesia ada peringkat 134 per April 2024 kemarin jadi Indonesia berada di pot tersebut ya bersama Kuwait bersama Korea Utara ya jadi ada di pot ke-6 ya itu berdasarkan ranking pipa gitu kan dan kalau kita bahas juga siapa saja ada di pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, dan pot 5 dan kemungkinan Indonesia juga bisa bersaing dengan polibok pot yang lain gitu kan berdasarkan kelasmen dari peringkat negara tersebut di pipa oke kita bahas dulu siapa saja yang menempati pot 1, 2, 3, dan 4, dan 5 gitu kan sedangkan kita ketahui Indonesia ada di pot terakhir karena emang berdasarkan ranking Indonesia ada di bawah ya mungkin berdasarkan ranking ya emang ada di pot 6 gitu kan karena ini berdasarkan rankingnya atau kelas dari pipa oke pot ke-1 jelas saja disitu ada Jepang, Iran, dan Korea Selatan di pot ke-2 ada Australia, ada Qatar, dan ada Iraq ini juga sama langganan piala dunia ya oke lalu ada pot ke-3 Arab Saudi, Uzbekistan, Janjordania mungkin Arab Saudi lah di pot 3 ini yang menjadi biasanya masuk atau langganan piala dunia ya lalu di pot 4 ada Uni Emirat Arab, Oman, dan Bahrain nah ini Uni Emirat Arab juga sama ya Uni Emirat Arab ini biasa jadi langganan dari piala dunia oke pot 6 ada Cina, Palestina, dan Kyrgyzstan nah Cina ini emang pernah sih masuk ke dunia tapi emang secara kelasmen ya tidak di atas seperti yang tadi Jepang, dan Korea Selatan, dan Nyawanya ya ini sama dengan kita, tidak terlalu jauh beda dalam kelasmen di BIPA dan untuk pot 6 tadi sudah saya bahas ada Korea Utara, Indonesia, dan Kuwait oke dan nanti Indonesia akan bersih dengan 5 pot yang tadi sudah saya bahas termasuk Korea Utara, dan Kuwait jadi semoga nanti di grup manapun di Indonesia mau grup 1, atau grup 2, atau grup 3 dia akan hebat di 3 kan, dari 18 negara dan semoga Indonesia masuk ke grup yang tidak terlalu berat ya mungkin bisa yang nantinya kayak Cina, Palestina, Kyrgyzstan gitu kan ada Bahrain, dari sana lainnya jadi jangan terlalu dengan Jepang, Iran, Korea dan semoga ya, tidak masuk ke zona tersebut jadi grupnya nanti semoga yang ringan-ringan lah jangan yang berat-berat gitu kan biar bisa nanti lolos ke fase berikutnya kita berdoa saja ya, tapi anda pun hati emang musuhnya yang berat ya tapi yang namanya sepak bola itu kan bulat gitu kan, anda menang, anda kalah jadi kita harus terima apapun yang terjadi ya tapi kita tetap optimis ya Indonesia bisa urus Piala Dunia kita berdoa saja Indonesia bisa masuk Piala Dunia tahun 2026 oke, amin kita doakan bersama Indonesia jual, Indonesia menang Indonesia yang masuk Piala Dunia mantap oke, itu saja pembahasan saya tentang kesempatan Indonesia maksudnya nanti bagaimana bertanding di babak ketiga dengan siapa saja musuhnya tadi sudah saya bahas ini kan agar sangat hebat ya di Asia ya dan kita bersyukur Indonesia salah satu atau satu-satunya yang masuk dari Asia Tenggara ke babak ketiga ini berkat Sintayong, pemain doa kita semua sebagai penonton dan suruh masyarakat Indonesia ya dan kita doakan bersama juga nanti Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia amin oke, terima kasih saya Andri channel 3M ketemu lagi nanti membahas sepak bola ketunya oke pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe 3L Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao